Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Nasib Saipul Jamil tak semujur Roro Pitria Nyai bebas dan cari jodoh apapun profesi saya bersyukur Beritanya datang dari surya.co.id Nasib penyanyi Saipul Jamil tak semujur artis Roro Pitria Roro Pitria akhirnya bebas dari Lembaga Permasyarakatan Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur pada kamis Roro Pitria termasuk dalam 30 ribu narapidana yang dibebaskan untuk mengurangi penyebaran virus corona covid-19 Di bagian lain Saipul Jamil justru harus menelan pil pahit Pengajuan pembebasan bersyarat Saipul Jamil ke Kementerian Hukum dan HAM Kemenku HAM ditolak Kalau pas cipinan Hendra Eka menyampaikan kabar tersebut Kata Hendra Saipul belum memenuhi aturan pembebasan bersyarat Jadi dia belum bisa bebas ucap Hendra Salah satu syarat Hendra menjalani 2 sepertiga masa tahanan Sementara Saipul Jamil belum Ponis itu terdiri dari 3 tahun kasus pencabulan pada 14 Juni 2016 Hukumannya ditambah 3 tahun menjadi karena terbukti menyiapkan Kalitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pemilik nama asli Raden Ratna Winningsih yang mengenakan busana muslim berwarna putih bergradasi ungu terus tersenyum ketika keluar dari gerbang rutan pondok bambu Roro Pitria bebas dan langsung disambut oleh satu orang wanita yang mengaku keluarganya Selebriti ini langsung memeluk wanita tersebut sambil menangis sesetukan Tak hanya keluarga saja pelaku hiburan ini disambut oleh puluhan awak media yang sudah menantikannya sejak siang hari Roro Pitria pun bercerita tentang kebebasannya pada awak media Wabah virus corona seolah membawa berkah bagi Roro Pitria karena berdasarkan pertimbangan wabah COVID-19 inilah ia bisa bebas lebih cepat Roro Pitria ditemui usaha bebas dari rutan pondok bambu Jakarta Timur pada Kamis Alhamdulillah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 soal pencegahan penelolaan COVID-19 Atau corona aku bisa bebas saat ini kata Roro Pitria dengan nada bergetar Wanita bernama lengkap Raden Roro Pitria Nur Utami itu mengaku tak ada kata lain mengucap syukur ketika dirinya bebas usai mendekam di dalam penjara selama 2 tahun ini Kebebasan Roro rupanya lebih cepat dari apa yang ia prediksi Seharusnya seperti pengakuan Roro Pitria ia akan bebas 16 Mei 2020 setelah mengurusi berkas pembebasan bersyarat PB Kebalai Permasyarakatan Akan tetapi berkas perkara wanita kelahiran Yogyakarta 29 Desember 1989 tersebut Didaftarkan petugas untuk bebas lebih cepat dengan menggunakan peraturan pemerintah Kemen Kuham nomor 10 tahun 2020 tentang pencegahan virus COVID-19 atau corona bagi narapidana Dengan permen Kemen Kuham itu akhirnya Roro Pitria bisa menghidup udara segar lebih cepat Roro Pitria mengaku hal pertama yang ia lakukan adalah pulang ke rumah dan berkomunikasi dengan keluarganya di Yogyakarta Bintang Bilem bangkitnya suster Gepeng itu tak menampik kalau keluarganya di Yogyakarta sudah menantinya bebas dari penjara Roro Pitria mengatakan kalau dirinya sangat merindukan mendiang ibunya beserta keluarga intinya yang saat ini berada di Yogyakarta Pemain sinetron Islam KTP itu mengaku bahwa hal yang paling ia rindukan adalah ibunda tercipta Raden Retna Winningsif Namun Roro tak bisa bertemu dalam bentuk fisik dikarenakan ibundanya sudah meninggal dunia pada 15 Oktober 2018 Mantan modal majalah dewasa itu menambahkan bahwa ketika ibundanya wapat ia berjanji di dalam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengikhlaskan kepergian ibundanya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pokberitanya sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!